Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya jalan-jalan ke pasar ikan hias Muara yang ada di jalan peta jadi disini ada sekitar empat lapak yang jualan ikan laut jadi lumayan banyak ya jadi kita bisa jalan-jalan sambil pilih-pilih ikan yang kita suka ya karena ikan laut sendiri banyak jenisnya terus banyak macamnya jadi bentuk bentuknya juga unik-unik ya udah kalau ikan laut jadi untuk pecinta ikan hias air laut ya bisa datang ke jalan peta kalau misalnya banyak kayak ikan hias ikan yang ada di film Nemo ataupun film Dori disini komplit jadi sekarang itu kebanyakan sekarang yang Nemo Dori itu lagi banyak nah disini juga ikan jabing jadi jabingnya juga nih ini beda lagi bentuknya penjabing jadi biasanya kebanyakan penjabing asir nah ini ikan mandarin masukin trigger fish ikan balong ikan Nemo dan ikan balong juga ini ikan mandarin mandarin asli jadi ini kayak kaya kondok ini Nemo ukuran size L lumayan besar nah ini ikan poyengnya jadi lumayan macam-macam ikan buntal ini ada burung laut ini kayak ikan air tawar kayak kacamata kan mandarin langsung ini adalah ini siput jadi siput laut jadi buat bersihin kaca ini metal di kaca ini trigger fish lagi jadi kalau misalnya disini lumayan harganya bersaing ya jadi kalau datang ya bisa-bisa ditawar jadi kalau misalkan ukuran Nemo yang saya begini ini antara 30 sampai 40 tapi kalau yang ini yang warna bagus nih 40.000 dan ikan balong ini sekitar 30.000 untuk yang ukuran size L ini dan warna juga lumayan yang bagus ya Hai nah ini trigger fish Hai harganya juga terlalu pengera ya setelah 30.000 ini kuda laut atau kuda laut ini jarang-jarang yang ada di wilapak jadi dan organ juga cukup lumayan ini harga burung laut ini harga burung laut ini sekitar 25.000 ini masih ukuran kecil ini jenis kepe ini cukup kepenya ini harga 30.000an dan ini sekitar 35.000 jadi macem-macem kepenya ini kan ini juga ini ikan kayu kepinya kaitkan segar ini keter inikapnya juga sama ini ini kuda laut nah ini buat tanah ikan buat tanah nah ini ikan maurice maurice tayu dawoh ini ikan maurice ini harganya skip car Rp 40.45 dan ini balong size L harganya Rp 35.000 jadi ini ada jenis lobster ya udang udang laut dan ini siput juga langsung ini ada udang udang kecil lobster juga jadi kalau misalnya punya pelihara lobster ya pasti nanti kalau yang pasir nanti di asya kacak pasirnya nah ini harga ikan yang kecil ini Rp 20.000an kalau ikan dokter budi ikan keling ini Pak dokter ikan canggih ini Rp 20.000 sama nah ini kan biasanya kalau yang jabbing nih jabbing yang warna kuning juga lumayan jarangnya jadi biasanya jadinya pasir sebanyakkan jadi kalau misalnya eh beli lumayan benar pilihannya nah ini ikan jadinya pasir ini ikan capung-capungan ikan dakocang ikan nemo say es ini harganya sekitar Rp 20.000an jadi kalau misalnya beli dua biasanya kalau ada yang isi kedua itu Rp 35.000 oke kalau yang ini Rp 20.000 dan bagus-bagus ya untuk ikan betok jadi jenis betok nah ini bagus untuk pemula ya jadi biar kalau misalkan ikan betoknya awet di akuarium berarti parameternya sudah lumayan bagus karena ikan betok ini kuat nah rata-rata sih jabbing pasir selalu ada jabbing pasir nah ini ikan nemo ikan nemo yang saya beli yang kecilan ini ini kan nemo nya karena warnanya yang bagus sebetulnya ini bagus-bagus ya semuanya kan nemo nya warnanya cerah-cerah nah di lapak ini juga iwa karang-karang-karang laut jadi ada karang ane moong macam-macam ini disini juga ada karang piring batu piyuk jadi batu piyuk juga ada yang hijau mentali ada yang cobrat terus ada sejenis kayak paut serojak langsung karang cekol karang kuku kalau karang ane moong ini dia udah ada di karang jadi nggak akan pindah-pindah beda dengan ane moong yang harus ada juga ketepatnya jadi kalau yang enggak ada tepatnya tuh suka pindah-pindah jadi kalau yang dia dia tetap antar ini ada kayak polip kalau misalnya untuk yang kelihara koral ini pencahayaan juga harus bagus karena untuk memaksimalkan karang nengkar kalau misalnya cahaya nya kurang dia menunjuk jadi kurang makar karena itu kan karang sendiri dan tubuhan sendiri kan butuh fotosyptesis nah sekarang saya ada di lapak kedua ini jual karang juga nah disini juga sama kumpul ya macam-macam jenisnya ini ada angel asli warna kuningnya nih cerah ya bagus ini harganya sekitar Rp150.000 jadi kalau misalnya udah expert kan bisa biarkan nah terus ini ada penjel bluestone ada gel pasir langsung agak ngekompel 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 pasir bisa ada lagi ini keranjang Bali ya harganya juga Rp55.000 slider ini ikan balong ini batangnya batang juga lumayan bagus ya kalau misalkan kita di akuarium nah ini jenis-jenisnya langsung sama karang-karangnya nah terbukarang nah ini itu ada lajan bis nah ini ikan memo sesatake pemonyum juga disini disini ada akwarium fisika misalnya jadi kalau misalnya yang ada akwarium itu kalau udah bisa makan pellet memonyum jadi lebih gampang kalau untuk merawat dibandingkan kalau misalnya harus ngasih kita ikan ke bawah ini nah ini ppmononya jadi dia mewutnya itu panjang makanya koral-koral kalau ada koral kita bisa ngantukin nah ini ada di lapak ketiga ini ada ikan layar jadi kayak muris ya kan ini ada giro pasir juga sama Rp35.000 harganya nah ini ikan balong orangnya mayatua lah ini ikan giro pasir ini ini ada ini ikan botananasso jadi lumayan mahal dan lumayan bagus ya nah ini ikan primadona kandori ini harganya sekitar Rp200-Rp290 kalau yang kurang ini sekitar Rp200.000 kalau yang segera gini Rp200.000 kalau yang kecilnya ini Rp100.000.000 jadi bagus-bagusnya ini ada juga BK ini barangnya baru di beri sama Rp1.000 nah ini ikan metok Rp3.000.000 ini juga juga Rp3.000.000 dan disini banyak-banyak ya nah ini botan biru botannya biru ini kalau di akuari warnanya kontras jadi bagus kalau dipihara kadang kalau misalkan botannya ini dia suka bisa ematikin korang jadi kalau misalnya ada ketumbuhan sih baiknya dikasih makan dan selatan dan ini angel BK juga harganya Rp75.000.000 nah ini ikan mayap ini ada stop hidro pasir lagi banyak stopnya juga ini ada yang isi 2 ada isi 1 1 ini 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 ikan balong ini di lapang ini juga banyak jenisnya juga ini 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 ada ikan cantik ini angel BK biru kuning dan bagus ya warnanya birunya sah dan warna kuningnya itu nyala nah ini ada trigger fish juga trigger fish lihat kadang suka iseng ini ini biasanya suka iseng masuk ngetopin turun bukaran juga sama karena ini trigger fish keturubu dan termasuk ikan predator juga kalau ada ikan-ikan kecil pasti di pakai ikan misalkan ikan cere itu ikan mas dia pasti dimakanin sama trigger fish nah disini sekarang ada di lapak keempat sini pada ikan memang kecil-kecil ini harganya 35.000 isi 2 jadi saya juga beli air laut disini jadi kalau misalkan untuk beli air laut silahkan disini juga kumpit air laut langsung koral-koral sama ikan juga kumpit dan waktu itu saya beli air laut ini sekitar 15 kantong plastik jadi buat untuk akuarium yang 90 cm ke 50 cm semua ikan mandarin mandarin juga rica ya jadi kalau misalkan beli ikan kalau misalkan kayak gini cari yang pertama tidak ada white spotnya yang kedua lincah jadi ini ikannya sehat-sehat ini ikan skorpion jadi kalau ikan skorpion ini makan ikan kecil jadi kalau baik usah ikan cerai nah ini disini ada ikan dakwacan ikan zebra ikan cetok ini harganya 20 ribu yang isi dua ini ada anemon jadi eh karang-karang juga konflik disini ada anemon banyak anemon karang anemon nah ini ada botan yang kuning jadi harga botan kuning jadi kalau misalkan yang eh hobi ikan hias botan kuning alternatif bagus ya karena warna juga kuning cerah ini ada yang angel bluestone ini angel juga jadi untuk ikan-ikan yang angel ini kalau udah expert sih bagus ya tapi kalau untuk pemula biasanya terlihara beberapa hari langsung mati karena biasanya agak susah untuk dikasih pilih yang mereka jadi bagusnya sih kalau yang kita beli itu yang udah makan pelet nah ini botan anasso jadi warna abu ini bagus cerah ini ada ikan dokter ada buntal ini ikan giro pasir ketek jadi kalau misalkan ikan bus kalau misalkan jahe di sini suka di ikan jahe ini ini jual angel pk biru kuning nah ini kan balong ini lumayan cukup gede CSL ini ikan kepe ikan api jadi lumayan banyak pilihan ya kalau misalkan teman-teman datang ke pasar ikan ya semua rak jadi pilihannya cerah-cerah ya jadi kalau yang mau pingin jalan-jalan yang bisa kesini jadi kalau sekarang ini lumayan ramai ya sama pengunjung mungkin banyak yang hobi ikan hias juga lah lelaki bagus cek 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 lelaki cek 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati